Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back in my youtube cooking channel, jangan lakuk, di video kali ini gue akan bikin cemilan yang legend banget, langka banget juga ya, dan juga menjadi sebuah cemilan yang banyak tanda tanyanya, kalau gue sih sebutannya adalah kue tete, nah kalau kalian sebutannya apa bisa tulis di kolom komentar, karena setau gue di setiap daerah ini beda-beda bahasanya dan penamaannya, oke untuk bahan bakunya, check it out! Untuk adoran dalam pembuatan kue tete, ini tuh simple banget, disini kita pakai tepung beras, kemudian ada juga tepung terigu, gula pasir, kemudian ada baking powder, disini gue pakai yang double acting, sedikit garam, sama kalian juga bisa pakai pasta pandan suji, Ataupun kalau kalian mau yang fresh dengan daun pandan dan daun sujinya juga boleh aja, dan nanti ada sedikit air Oke jadi semua bahannya tinggal kita campur seperti ini aja di dalam wadah besar ya, tepung beras, tepung terigu, kemudian ada gula pasir, kita kasih sejumput garam, Nah ini juga yang paling penting ini dalam hal pengadukannya, jadi kita nggak boleh ngasih terlalu banyak airnya atau airnya semuanya, jadi kita aduknya ini perlahan ya, nah jadi nanti karakternya itu, Kuehnya itu, kalau yang kalian juga sering makan dan sering jumpai, luarnya itu pinggirannya kriuk, tapi yang pas di teteknya itu, mantul banget ya, empuk-empuk nyoy Nah ini jadi kita kasih airnya itu, sedikit demi sedikit, ini juga bisa kita sambil keplok-keplok begini ya, kalau kalian mau pakai plok-keploknya pakai tangan juga boleh, Sampai betul-betul rata, ini juga juga, by the way, pertama kalinya nih ya, buat kue tetek ya, ala rumahan, semoga berhasil dan hasilnya joss Oke kita masukkan semua airnya sampai habis, kita lanjutkan mengocoknya Oke, nah disini gue pakai pasta pandan suji, ya kurang lebih 2 sendok teh Nah kalau kalian mau lebih hijau lagi juga boleh ya, ini sih belum sampai 2 sendok teh sih Nah kemudian gue mau tambahkan dengan baking powder Ini sebanyak gue pakai di 2 sendok teh Aduk kembali Nah kalau udah diaduk rata seperti ini, kemudian akan kita tutup, terus kita istirahatkan minimal 1 jam Oke kita istirahatkan selama 1 jam Oke, untuk masaknya gue pakai pan seperti ini ya, ini ukuran 17 cm Seperti ini bentuknya sama juga kayak pembuatan serabi, jadi dipastikan juga yang alasnya itu yang non-stick ya, ataupun yang anti lengket Sudah 1 jam adonan dari kue tetenya sudah kita istirahatin, nah saatnya kita akan mulai masak nih guys, mantep banget Terus ini, panaskan pan, kemudian kita akan masak dengan api kecil aja, nanti juga bisa kita sambil tutup seperti ini Nah ini kita menunggu, biar panasnya pannya stabil, baru nanti kita akan tuang dari adonan kue tetenya Oke, bila pannya udah panas seperti ini, nah ini bisa kita aduk sebentar adonannya Oke, kemudian kita bisa tuang, ini kurang lebih 1 centong ya, nah taruh di tengah Oke, kemudian kita tutup Kue tetenya kayak gimana, waduh mantep banget guys ya, nanti kita tunggu aja ini lebih kering lagi Tuh lihat ya, kue tetenya gede banget, mantep banget, pasti menul-menul Empuk, gemoy banget Nih, pinggirannya juga udah kering, langsung aja kita angkat Wuh mantep guys, kue tetenya lembut, gede banget nih, kayak dinner candy Oke guys, saatnya kita cobain Tapi gue nyobainnya kue tetenya yang tadi barusan gue bikin versi abang-abang ya, yang versi yang kecilnya aja Kalau kue tetenya yang gede-gede banget, kayaknya aduh enak sih, tapi kayaknya enakannya kecil aja deh Marki chop, bismillah Kalau gue kebiasaan makan kue tetenya, pinggirannya dulu yang garing-garing Baru kau udah garingnya kelar, bagian yang empuknya Enak banget Enak banget Mantap Kue cucur, kue tetenya, asli jujur banget Jack, ini kue tetenya ter-the best Enak Enak Mantap Oke guys, kita akan makan ya, kue tetenya, tapi gue nyobain kue tetenya yang kecil aja Kalau yang gede-gede kayaknya, ngeri banget gitu, ngeliatnya aja udah, aduh Udah kayak mau muntah ya Eh, lo sa